MIUI 10 akhirnya terbit, bersama dengan fitur-fitur baru yang super praktis. Sekarang ada yang namanya Fullscreen Capture, yang bikin navigasi di Android jadi simpel banget. Buat balik ke homescreen, tinggal aku slide dari bawah. Kalau mau back, tinggal slide dari kiri atau dari kanan layar. Nah, buat yang suka multitasking, buka aplikasi banyak banget. Tinggal slide dari bawah dan tahan sebentar di tengah layar, maka akan muncul kotak-kotak aplikasi yang siap kamu buka seketika. Yap, kini di MIUI 10, Xiaomi memberikan manajemen memori yang jauh lebih bagus. Nggak ada lagi aplikasi-aplikasi yang seenaknya sendiri ditutup di belakang. Jadi kalau kamu lagi main game, buka web browser, terus ada WhatsApp gitu, nggak bakal ada lagi notifikasi yang ketinggalan. Bahkan ketika aku coba, bisa buka 4 game sekaligus, masih ada Chrome sama Twitter, semuanya bisa jalan bareng, nggak ada yang ditutup satu pun. Ada juga fitur yang rasanya sepele, tapi lumayan berguna juga. Di MIUI 10, aplikasi alarm dilengkapi dengan suara-suara alami. Kayak suara hujan, suara perhatian, dan banyak lagi. Jadi sekarang nggak perlu ngomong, oke Google, play thunderstorm sound. Buat dengerin suara hujan. Berbagai suara-suara alami ini juga bisa didengerin offline, dan bisa digabung dengan stopwatch, timer lah. Jadi mau dengerin suara hujan sampai 2 jam gitu, ya terserah aja. Nah, suara-suara lembut gini juga muncul di alarm dan berbagai notifikasi. Jadi suara kayak orang tenggel. Bukan-bukan, jadi ada suara kayak blup-blup-blup gitu. Nah, kayak gitu deh. Nah, sayangnya kan MIUI 10 masih beta nih. Jadi ya wajarlah masih ada error-errornya dekit. Kayak misalnya wifi yang kadang-kadang nge-close sendiri, lumayan nyebelin, tapi untungnya gampang juga dibenerin. Tinggal matiin dan hidupin lagi wifi-nya, beres deh. Karena MIUI 10 memang masih baru banget, ya masih beta. Belum banyak tema yang tersedia. Memang kebanyakan tema MIUI 9 juga jalan di MIUI 10. Tapi gak semua elemen bakal dapet tema. Kayak misalnya notifikasi gitu, biasanya gak dapet. Jadi tetap seperti asli bawaannya aja. Jadi gitu deh MIUI 10. Peningkatan utama ada di manajemen memori. Navigasi yang jauh lebih praktis. Terus semuanya ditemani dengan suara-suara alam yang enak banget didengar. Cuman ya inget, ini masih beta. Aku sendiri nyoba di Xiaomi Redmi Note 5, di MIUI 10 versi 875 Global. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!